Setelah menggambar skema rangkaian, mengendalikan motor servo dengan software Proteus, langkah selanjutnya adalah membuat kode program menggunakan software Code Vision AVR. Langkah pertama adalah klik New, Project, OK, gunakan wizard, ya. Setting chip pada ATmega16, dan setting clock pada 11,0592 MHz. Kemudian setting port, port D, bit ke 0 sebagai output, di mana ini digunakan untuk mengendalikan motor servo. Kemudian file, generate, save and exit, simpan dengan nama, motor servo, block, copy, save, paste, save, paste, save. Servo pada dasarnya dikendalikan dengan pulsa dengan periode 20 ms atau sama dengan frekuensi 50 Hz. Pulsa atau PWM yang akan kita buat pada pembahasan ini menggunakan metode delay. Maka dari itu kita perlu menuliskan program untuk mengakses library delay. Setelah itu kita dapat menuliskan kode program pada program utama. Servo yang dapat dikendalikan dengan pulsa yang mempunyai periode 20 ms. Servo akan berada pada posisi 90 derajat saat diberi T-on sebesar 1500 ms. Sehingga kita dapat menuliskan program utama. Sehingga kita dapat menuliskan program utama. Kita dapat menuliskan program utama. Kita bisa copy. Kita paste. Kita ubah T-off-nya. Pada 18.500 ms. dengan program ini maka servo akan berada pada posisi tengah ada yang menyebutnya posisi 0 berarti nanti ada posisi plus 90 dan min 90 untuk memperlihatkan kinerja program ini kita buat variasi posisi servo yaitu pada posisi 0 min 90 dan plus 90 sebelumnya terlebih dahulu kita buat variabel baru dengan nama i untuk menahan posisi servo pada posisi tertentu kita gunakan penulangan for terapikan program ini berarti bahwa selama nilai i masih kurang dari 100 yang mana pada awalnya i diberi nilai 0 maka i akan mengulang program ini setiap kalimat set program ini maka nilai i akan bertambah 1 kita bisa copy untuk kita rubah ke program lain untuk posisi min 90 t on 600 t off 19 19 600 dan untuk posisi plus 90 t on 2400 t off 17 600 kita kita buit no error no warning berarti program sudah benar kita cek pada folder penyimpanan file dengan ekstensi intelhex sudah terbentuk berarti program untuk mengendalikan motor servo dengan microcontroller ATmega 16 sudah selesai untuk mengakhiri jangan lupa file close all selamat menikmati